Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman selamat pagi sahabat PNI Nusantara dan sahabat penjelajah Nusantara Indonesia saya lagi berada di jalan Medan Merdeka Barat di Jakarta eh tepatnya saya lagi berada di kawasan depan monumen nasional atau lebih dikenal dengan Monas jadi seperti ini ya suasana pagi hari di kawasan sekeliling monas nah jadi kalau misalnya kita mau masuk ini kita harus melewati gerbang ini ya jadi pintu masuk mau menuju ke monas ini banyak banget ini adalah salah satu pintu masuk utama disana juga ada pintu masuk yang dimana disini itu dijaga eh oleh beberapa keamanan sekuriti dan kepolisian untuk jam kunjungan kawasan monas ini buka dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore jadi seperti ini ya mau menuju ke kawasan monas ini sebetulnya saya tuh tadi sore mau ke sini jam 4 karena sudah capek badannya jadi nggak sempat untuk ke sini nah kita bisa lihat di sini di sebelah kiri ini ini banyak sekali anggota kepolisian dari Brimob biasanya untuk berjaga-jaga atau setelahnya itu untuk memberikan keamanan kenyamanan bagi pengunjung yang datang ke kawasan monas ini nah disini kalau pagi tuh rame banget ya dipakai untuk jogging atau goes disini kalau kita lihat disini tuh seperti biasa aja ya seperti monumen-monumen biasa sebetulnya cuman kalau kita datangin kita deketin itu Masya Allah besar banget loh ini ini sudah keberapa kalinya ya saya kesini saya lupa ini dari kecil eh saya tuh masih inget sebentar ya saya lihatkan sekeliling nih disana ada apel dari anggota kepolisian tuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat PNI Nusantara dan sahabat ekspoiler of the Indonesian pada kesempatan pagi hari ini saya emang sengaja melakukan live streaming ini disini karena apa? karena biar teman-teman yang lain itu selalu mengikuti live-live PNI Nusantara atau ekspoiler atau sahabat PNI Nusantara dan penjelajah Nusantara Indonesia untuk apa? untuk kedepannya nanti kalau misalnya teman-teman saya kasih pertanyaan itu pertanyaannya tidak lepas dari live saya jadi live saya tuh banyak banget terkadang ada disini ada disebelah dan ada disana jadi yang lain itu biar biar selalu menyima gitu loh ya nah ini monas nanti habis ini saya mau jalan 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 menuju ke masuk sana ya ini banyak banget dari teman-teman atau masyarakat yang menyapu disini dibersihkan makanya disini gak ada apa namanya gak ada jalan kotor ya bersih semua aku pengen banget ya ngajak kalian itu jalan-jalan kesini gini ini sebetulnya tuh saya mau kesini itu agak agak gimana gitu ya satu saya belum sarapan ya yang kedua saya datang kesini ini karena saya bela-belain biar gak terlalu siang karena kalau nanti terlalu siang panas sore waktunya sampai jam 4 sore ini dibatasin buka dari jam 6 pagi sampai jam 4 nah jam 4 itu kalau kita masuknya jam 4 enak teman-teman nanti bisa masuk bisa keluar sampai malam disini kalau masuknya jam 4 sore ya kalau lebih dari jam 4 sudah ditutup gerbangnya gitu ini ada ibu ikut lagi foto selfie jadi disini kita tuh bisa mengabadikan momen ya butuh bantuan gak mau difoto gak ? terima kasih nah terima kasih itu boleh sini aja madhipson aja udah oh ini madhipson nah oh mau diputin abang ya ooooh sini ini bentar bentar handphonenya aja kita bantuin dulu ya teman-teman kakaknya dari mana semua Surabaya berapa bus Oh satu mobil aja tiga dua ini ada timarnya ya sebentar mati ini gimana itu kalau dari atas motonya yang gimana ya yang dari bawah aja Oh gini gini aja Oke tiga dua terus dari mana lagi tadi mau takutin dari atas biar sintetik nggak apa-apa tiga dua tahan ya bentar 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 tahan 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 tiga dua kak satu lagi oke bentar kak ini hapenya gini sendiri gimana bentar bentar iya atas hapenya ini sebentar nunggu truknya itu sana dulu ini dari Surabaya ya Oke tiga dua Hai Oke thank you ya mereka ya tuh jadi setemanya merah-merah putih-putih Hai ah kalau lihat orang mau foto tuh nggak ada yang fotoin kasihan gitu ya jadi PNI Nusantara atau Denbagues atau explorer atau siapapun lah yang mengenal diriku ya seperti inilah diriku apa adanya jadi terkadang kebaikan itu nggak bisa dinilai dengan 122 gini deh aku mau ngomong ya seribu kebaikan PNI Nusantara atau kebaikanku aku pernah melakukan satu kesalahan sama seseorang atau sama orang itu diriku tuh nggak dianggap Hai nggak dilihatkan kebaikanku nggak dilihatkan seberapa banyak kebaikanku yang diinget itu selalu keburukan sekali ngelakuin salah yang diinget salahnya terus mau sampai kapanpun pasti selalu kayak gitu Hai ini aku mau 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 menuju masuk ya jadi masuknya tuh nanti bisa lewat sana jadi gini teman-teman ini dibawah ini ya monas ini ya saya kasih tahu ini luas sekali Masya Allah Ya Rabbi tuh banyak gedung-gedung di sana banyak gedung-gedung di sana nah eh apa ya terus ini dibawah ini dibawah monas ini 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 apa sih namanya tuh banyak lontrongan atau terowongan atau tempat-tempat rahasia karena apa di bawah sini tuh tempatnya ada tempat ruang bawah tanahnya gitu jadi Hai ini nanti saya kasih tahu saya lihatkan ya untuk full videonya nanti teman-teman bisa tontonin di YouTube channel penjelajah Nusantara Indonesia karena live ini live yang ada di ekspoiler of the Indonesian ini eh sebentar lagi akan saya matikan ya akan saya hentikan nah nanti setelah ini eh saya akan lanjut menuju ke live di penjelajah Nusantara Indonesia jadi aku setelah ini mau live nya di YouTube channel ya bukan di Tik Tok bro bro pintu masuknya lewat sana ya masih ya tetap masih lewat sana kan Oh ya udah makasih ya jadi masih lewat sana pintu masuknya tetap seperti yang dulu nggak berubah sama sekali nah nanti kalau sudah sudah masuk lewat sana dia kan lewat bawah tanah tuh lewat bawah tanah nanti tembusnya tuh langsung ke situ ke depan sana itu ada pintu keluarnya di sana itu dijaga sama beberapa eh anggota nah aku pengen dong ngajak kalian semua ya teman-teman sayang-sayangku cinta-cinta aku semuanya lah yang aku sayangi khususnya sahabat PNI karena sahabat PNI itu selalu aku sayang aku cintai karena kalian itu adalah salah satu dari ribuan penyemangat diriku ya yang ngasih semangat gitu nah disini aku mau beli tiket nih ya mau beli tiket nanti setelah beli tiket ini nanti kita masuk tiketnya tuh enggak mahal kok cuman berapa ya saya lupa enggak sampai 20 ribu atau 30 ribu tergantung kalau pelajar murah kalau anak-anak kecil gini tuh murah nih mau beli tiketnya dulu pagi kak beli tiketnya di bawah ya mas nanti langsung lewat sana ya lewat roongan bawah tanah nantinya oke terima kasih kak ya ya sama-sama eh ini kalau ini ada acara apa kak bencet nggak ada pak ada caranya kemarin abis kejubelasan aku kejubelasan aja oh gitu berarti masih belum diambil hadiahnya gitu ya ya pak mau ini izin bapak mau bikin konten apa saya video aja mau ke bawah itu ya ruangnya di sebelah mana setelah setelah pembelian tiket oh gitu ya oke terima kasih kak ya udah diingetin nah ini kita diingetin nanti suruh izin dulu sama mata karena karena emang kalau buat video itu kita harus izin apalagi saya sambil nge-live gini ya jadi lebih gimana nih jadi harus izin aku suka lho ada orang yang ingatkan secara baik maaf Bapak Bapak ini lagi mau bikin video ya gitu nah itu aku suka diingetin kayak gitu jadi mengingatkannya tuh sopan terus enggak gurusa gurusu nanti habis ini live-nya di penjelajahan Nusantara Indonesia ya kak permisi ruang TU di sebelah mana oh di sana oh berarti beli tiket dulu ya mau masuk YouTube mau ini bikin video perizinan ya oh nggak beli tiket langsung ke sana oh gitu oke siap-siap terima kasih jadi kita diarahkan langsung ke TU dulu jadi ini masuk menuju ke dalam ya kalau misalnya nanti nggak di izin di izinkan ya kita harus nge-record secara manual rame sih kalau banyak anak-anak di sini mau ke ruang TU? TU? apa sih ini ya? terima kasih pak kita coba tanya dulu ya jadi ngomong makan ini permisi izin masuk mau ke ruang TU kak disini mau ini kak mau izin untuk dokumentasi aja pribadi dokumentasinya untuk saya sendiri video oh iya sorry bentar kak